Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys Dan pada video kali ini gue mau ngobrol santai aja Gue mau bahas saham CPRO Karena gue lagi ngeliat-ngeliat Twitter Kan Indonesia mau main nih guys Mainnya sih jam 11 nanti Cuman gue sambil nunggu Sambil nunggu undangan nobar Gue iseng-iseng ngeliat Twitter Biasanya udah mulai rame di Twitter Dan disini gue menemukan sesuatu yang menarik ya Disini ada Hendratmo Ini kalo gue gak salah Tampilannya Stockbit nih CPRO dong, tolong gerak ke atas dah Udah nyangkut disini lebih dari 3 tahun Dan average masih 91 Meskipun uang dingin Tapi udah terlanjur nyangkut banyak Dana untuk averaging down Otomatis harus gede banget Jadi sebenernya ini orang punya dana nih Masih punya dana Kalo diperhatikan dari sini ya Nah yang mau gue bahas disini adalah Lebih penting mana? Tahu kapan harus averaging down Atau tahu harus diversifikasi ke berapa saham Atau gini deh Tahu harus Diversifikasi Tahu harus Mengalokasikan Dana berapa Kepada sebuah saham Nah Berdasarkan pengalaman gue ya guys ya Berdasarkan pengalaman gue Artinya Berdasarkan apa yang sudah gue lakukan Tentunya pengalaman orang berbeda-beda Tapi gue mau sharing apa yang sudah gue lakukan Kalo gue guys Ini lebih penting nih Poin yang ini Tahu harus mengalokasikan dana Berapa kepada sebuah saham Makanya kalo misalkan lo nanya gue di instagram Atau lo nanya gue di youtube Gitu ya Gue belum bisa memastikan Atau memustukan Memutuskan Atau merekomendasikan Atau menyarankan Ya banyak banget ya Intinya gue belum bisa menyarankan Apa yang harus dilakukan Kalo Gue belum tahu Seberapa besar porsi Saham itu Di sebuah portfolio Contoh gini Bang gue minus 8% Di saham Pegas Ya Ini harus gue cut loss Atau gue hold Nah gue belum bisa memberikan saran Itu harus di cut loss Atau di hold Karena gue gak tahu Porsi portfolio lo Untuk saham Pegas itu Berapa persen Karena porsi Pegas ini berbeda-beda Ada yang 100% Ada yang 50% Ada yang 30% Nah Berdasarkan pengalaman gue Ini lebih penting Jadi sebelum lo membuli Sebuah saham Ya guys ya Sangat Penting Dan ini hal yang paling penting Lo harus mengalokasikan dana Itu guys Ini gue ingatkan kepada lo Terutama yang baru-baru ya Di pasar modal ya Lo harus mengalokasikan dana Ketika lo mengalokasikan dana Misalkan lo mau beli saham Kayak Sochi Atau Brand Atau MNCN Atau LPCK Nah lo harus Sebelum lo beli sahamnya Lo harus Mengalokasikan dana Misalkan Lo udah harus memutuskan nih Lo misalkan punya uang 300 juta ya Ya Misalkan nih guys Lo udah harus memutuskan Oh gue beli Sochi 10% dari portofolio aja deh 10% dari portofolio Berarti kalau beli 10% Maksimal Lo beli di Sochi Udah harus Cuman 30 juta Nah Disini Lo mau beli Berapa juta dulu Terserah Lo mau beli 5 juta dulu Misalkan ya Di Sochi 5 juta dulu Kemudian Lo mau beli 10 juta Kemudian Lo mau beli 20 juta Atau 25 juta dulu Terserah Karena Nah Averaging down itu Berapa kali Averaging down Itu bisa dilakukan Sampai Lo Lo bisa Menemukan Dan Mendapatkan Angka 30 juta Lo udah hit 30 juta Kalau lo udah hit 30 juta Artinya Itu udah 10% Artinya Lo harus berhenti Kalaupun Itu sahamnya Turun lagi Kayak gitu guys Karena Lo dari awal Sudah membatasi Bahwa Porsinya Itu adalah 10% Eh ternyata Lo mau beli Sochi Brand MNCN LPCK Lo mau beli ITMG POWR Misalkan Misalkan Gue kalau Misalkan ITMG Gue mau 40% Atau 30% Kalau 30% Berarti 90 juta Ya kan 90 juta Kalau Misalkan Ini gue tulis 30 aja Biar gampang Kalau misalkan 90 Kalau misalkan POWR Gue juga yakin Misalkan 20% Berarti 60 juta Ya Sampai akhirnya Di total Total Ini jadi 180 Kemudian Disini ada Oke Gue mau beli lagi Brand 10% Berarti 30 MNCN 10% Berarti 30 Misalkan Ini 10% Berapa nih Totalnya Udah nih 90 ya Lo mau beli lagi Misalkan Apa nih Yang agak Sahamnya Agak Ngeri-ngeri Sedep Misalkan Ngeri-ngeri Sedep Paham Ya Maksudnya Sochi Brand MNCN LPCK ITMG Kemudian 30 Nah ini Misalkan Ada Ini kan Lo dapat Berapa 50 Ini 300 Nah udah nih Cocok nih Misalkan Satu lagi Si INDR Misalkan Ya Jadi lo Udah tau Korsi masing-masing Dari sebuah Portofolio Nah ini nih Jadi lo Walaupun Ininya minus nih Ini minus nih Atau ini roboh Kayak Kasus Si CPRO ini Lo masih ada Ini nih Masih ITMG Atau POR Gitu guys Karena Porsinya 50% Total Keduanya Cuman Kalau lo Gak Memiliki Planning Seperti ini Jadi Planning Di pasar modal Lo akan Mendapatkan Macem-macem Ada yang Harus Disiplin Cut loss Ada yang Harus Disiplin Taking profit Ada yang Harus Disiplin Harus Apa Ngelihat chart Dengan benar Planning Trading Plan Macem-macem Yang ada di Burusan Efek Indonesia Lo akan menemukan Informasinya Macem-macem Tapi kalau Gue pribadi Berdasarkan pengalangan Cukup Lo harus punya Planning Berapa dana Yang harus Lo tempatkan Dalam membeli Sebuah saham Jadi Kesimpulannya Gini guys Tahu Harus Kapan Averaging Dan itu Bukan Sesuatu Yang Benar-benar Wajib Karena Sebenarnya Tidak ada Yang Benar-benar Bisa Menebak Kapan Suatu saham Itu berada Di bottomnya Kan Kalau misalkan Averaging Harapannya Lo bisa Membeli Saham Ketika Saham Tersebut Berada Di bottomnya Gak ada Yang bisa Nebak Kalau misalkan Dia lo rasa Udah di Bottom Ternyata Kindernya jelek Lagi Ya bisa Lebih turun Lagi Maka Yang paling Penting Adalah Tahu Harus Mengalokasikan Dana Berapa Kepada Sebuah Saham Lo pake Porsi Ya ini Tadi yang Gue bilang Misalkan Lo punya 300 juta Ya lo Mau beli INDR Sochi Brand MNCN LPCK Cukup Masing-masing 10% Ada yang Lebih aman Kalau Misalkan Mau Lebih aman Tergantung Lo Misalkan Disini Jangan LPCK Misalkan Adro Misalkan Disini Ada BBNI Atau BBNI BNI Misalkan INDR Nah ini INDR Sochi Brand 30 30 30 Masing-masing 10% Ya ini Adaro Sama BTB Sama ITMG Sama POWR Ya ini 15 Misalkan Ini 15 Ya kan Ini 30 Ini Berapa nih 30 30 Nah ini Yang lebih Gede nih Misalkan Ini 15% Ini 20% Ketemu kan 40 Tambah BBNI Tambah Adaro 70% 70% 15% Berarti Sekitar 45 Juta Ini 45 Juta Paham Ya guys 15% Dari 13 Juta Berarti 45 Juta 15% Dari 300 Juta Berarti 45 Juta ITMG 20% Berarti Ada Diangka 60 Juta POWR 20% 60 Juta Gitu guys Jadi lo udah Tahu nih Nah Kapan Averaging Downnya Lo Tergantung Dari Mengalokasikan Dananya Berapa Dan lo udah beli Berapa Dan itu hal yang penting Itu hal yang sangat penting Di sebelum lo Memutuskan untuk Berinvestasi saham Jadi Tahu Harus Mengalokasikan Dana Berapa Kepada Sebuah Saham Kayak gitu guys Oke Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Terutama buat lo yang baru Ya guys Dan semoga lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Bukan berarti gue nyuruh lo beli Saham-saham ini Ya Atau menghindari saham-saham ini Bukan berarti seperti itu Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh